Halo guys, Assalamualaikum Jumpa lagi dengan John disini di channel Sobat Gadget Kali ini saya mau review HP yang heboh banget di tahun 2020 Karena spesifikasinya yang bagus Tapi harganya yang ramah di kantong para kaum mendang-mending Yap, ini adalah Poco M3 Yang saya punya ini adalah yang varian RAM 6GB internal 128GB Setelah saya pakai beberapa hari Bagaimanakah performa HP ini setelah 2 tahun peluncurannya? Langsung saja mari kita bahas ya Soal desain HP yang diluncurkan 2 tahun lalu ini Masih bisa bersaing dengan HP keluaran baru 1 atau 2 jutaan Karena mempunyai desain yang gece bila dipakai di tahun 2023 Memakai faktor plastik yang bertekstur kulit Yang membuatnya tidak gampang meninggalkan sidik jari Mempunyai frame kamera yang lebar Membuat desainnya jadi lebih berbeda dengan desain HP lain Beralih ke samping kanan HP ini ada tombol power Sekaligus perangkap sebagai sensor sidik jari Dan juga tombol volume Sedangkan bagian atas ada microphone Lubang jack 3.5mm Lalu bagian kiri HP ini hanya ada slot SIM dan micro SD Yang memakai triple slot Dan bagian bawah ada speaker Yang sistemnya sudah stereo Lubang charger dan microphone Lanjut ke bagian depannya HP ini dilindungi dengan kaca koning Gorilla Glass 3 Masih memakai desain poni yang masih lazim Diproduksi oleh para brand smartphone di tahun 2020 Memakai aspek rasio 19,5 banding 9 Dengan luas 6,5 inch Memakai panel IPS LCD Yang memiliki warna yang cukup bagus dan tajam Karena resolusinya yang sudah full HD plus Serta kecerahannya yang bisa mencapai 400 nits Kalau buat nonton video Gambar yang dihasilkan sudah cukup baik dan bagus Warnanya sudah cukup tajam Lanjut ke bagian UI nya Saya HP ini masih memakai versi MIUI 12,5 Yang berbasis Android 11 Dan kemungkinan sudah tidak bisa diupdate lagi Tapi selama pemakaian Saya tidak menemui adanya bug atau kendala ya Hanya saja satu kendala yang saya temui di HP ini Yaitu Wifi nya Sinyal Wifi di HP ini bisa terbilang agak lemah ya Jika dibandingkan sama HP lain Awalnya saya kira hanya unit saya saja yang bermasalah Tapi setelah saya lihat review dari channel lain Ternyata sama juga Jadi ini memang bawaan dari HP nya Kalau isu lain seperti matot atau boot loop Alhamdulillah unit saya ini aman-aman saja Padahal unit saya ini pembuatannya di batch 2020 Bulan 12 Yang notabene di tahun tersebut lah Katanya unit yang seringkali terkena matot Lanjut ke bagian prosesornya HP ini ditenagai chipset Snapdragon 662 Yang berfabrikasi 11nm Dipadukan dengan RAM 6GB internal 128GB Dan memakai UFS 2.2 Saya tes dengan aplikasi AnTuTu versi 9.4 Skornya masih bisa tembus 214 ribuan Untuk menjalani game seperti PUBG masih bisa lancar Dengan settingan maksimal di balance medium Tapi biar lebih enak Saya tesnya pakai settingan smooth high saja Selama permainan berlangsung Suhu HP tidak terlalu panas Hanya hangat saja di area samping kamera belakang Dalam 12 menit bermain Baterai hanya berkurang 2-3% saja Lanjut ke bagian kamera HP ini mempunyai setup 3 kamera Di antaranya kamera utama sebesar 48MP 2MP lensa makro dan 2MP lensa depth sensor Sementara kamera depannya beresolusi 8MP Untuk hasil fotonya bisa dibilang biasa saja Tapi ketika resolusi 48MP nya dihidupkan Hasilnya cukup bagus Ketika cahaya berlimpah Detailnya juga sudah cukup baik Untuk hasil foto malam harinya HP ini sudah mendukung night mode Yang harus selalu diaktifkan Jika ingin mengambil foto di malam hari Karena hasilnya jauh lebih terang Dibanding tanpa pakai mode malam Oke guys ini adalah contoh perekaman video Di resolusi Full HD Plus 30 fps Ini kalau dibuat jalan ini ya Ini sayangnya tidak ada stabilisernya ini lagi Jadi kalau dibuat jalan ya Kayak gini Tidak goyang-goyang Oke guys ini adalah contoh video Dari kamera depannya Lanjut ke bagian speaker nya Tidak seperti Poco M4 Yang memakai single speaker HP ini justru mempunyai sistem Dual speaker stereo Yang letaknya di bawah Dan atas kamera depan Yang merangkap sebagai earpiece Membuat suaranya jadi lebih lantang Dan menjadi salah satu kelebihan HP ini Karena direntang harga yang sama Di brand lain Belum tentu dapat dual speaker seperti ini Dan berikut hasil suaranya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Lanjut ke bagian fitur HP ini mempunyai fitur multimedia Yang mungkin sudah tidak ditemukan Di smartphone flagship Yaitu radio Tapi untuk menyalakannya Harus ditancapkan headset Sebagai antenanya Sebagai mana fitur radio Yang ada di HP jadul Lalu HP ini juga mempunyai sensor sidik jari Yang ada di samping Untuk kecepatan bacanya Bisa dibilang biasa saja Nggak cepat Tapi juga nggak lambat-lambat banget Yang disayangkan di HP ini Yaitu tidak ada NFC-nya Tapi buat saya sih tidak masalah ya Karena fitur tersebut Tidak saya butuhkan Lanjut ke bagian dayanya HP ini dibekali dengan Baterai sebesar 6000 mAh Kapasitas yang cukup besar Untuk HP keluaran 2020 Dengan daya sebesar itu Tapi kecepatan nge-charge-nya Masih 18W saja Jadi nge-charge-nya Jadi kerasa agak lama ya Untuk pemakaian biasa Seperti sosmed dan WA Bisa bertahan sampai 2 hari Tapi kalau dipakai Sama main game Ya cuma bisa sehari saja Itu pun kadang sehari Bisa 2 kali charge Kalau main game-nya cukup sering Jadi kesimpulannya HP ini cocoknya buat siapa sih Kalau menurut saya HP ini cocoknya buat Orang yang membutuhkan HP Dengan daya yang besar Dan masih bisa diajak Main game Yang tidak cukup berat Seperti Mobile Legends PUBG Atau Free Fire Oke guys Sekian dulu review saya Tentang HP Poco M3 Di tahun 2022 Akhir ini Jika ada pertanyaan Atau saran Bisa komen di bawah ya Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh